Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan mengapa kami memilih usaha peternakan kelinci pedagang Alasannya adalah kelinci merupakan salah satu sumber protein yang paling besar Dan bisa menggantikan dari sapi karena harganya yang lebih murah Jadi daging kelinci di pasaran itu lebih murah daripada daging-daging lainnya Tetapi daging kelinci tersebut memiliki sumber protein yang besar Nah dan juga daging kelinci tersebut masih banyak permintaan akan daging kelinci yang belum terpenuhi oleh pasar Indonesia Nah jadi di Indonesia sendiri daging kelinci itu sebenarnya dibutuhkan banget Misalnya tentang kandungan protein darah bagi memiliki sekitar 21% Sedatkan kandungan lainnya sekitar 17,20% Nah bisa dilihat disini bahwa daging kelinci tersebut memiliki protein lebih besar Jadi sekitar 21% dibandingkan dengan protein daging lainnya yang hanya 17-20% saja Dan kebutuhan protein dalam sekitar 10-35% Jadi apabila kita mempunyai sumsi daging kelinci ini sudah sekitar 50% tersebut Untuk kebutuhan kelinci ini kita Nah banyaknya permintaan daging kelinci Dari data yang telah kita proleh jumlah permintaan daging kelinci di luar negeri sekitar 10 ribu ekor perharinya Nah dan Malaysia sendiri sekitar 10 ton perharinya Bisa dibayangkan kan kalau Malaysia begitu banyak mengonsumsi daging kelinci Apakah Indonesia tidak mengonsumsi daging kelinci tersebut Nah jumlah yang bisa tersebut itu belum bisa dipenuhi oleh pasir Indonesia sendiri Jadi di Indonesia sendiri peternak kelinci tersebut masih sedikit Nah usaha peringatan daging ini memiliki prospek yang sangat penuntungan Nah planning-planning tersebut kita akan dijelaskan oleh saudara asan Cuma Oke 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 Disini saya akan menjelaskan dengan planning rencanaan kami Yang pertama Kami akan menggunakan modal kelinci umur 7 bulan Kenapa 7 bulan? Karena umur 7 bulan tersebut ketika dikawinkan itu aman Dalam arti aman untuk melahirkan, aman untuk dikawinkan juga Terus kami akan membutuhkan muda sebanyak 10 betina dan dua jatan Yang kedua tentang kandang Untuk betina satunya berukuran 50 cm x 60 cm x 50 cm Untuk ukuran kakinya kaki kadang itu sekitar 50 cm Untuk kanak jantan diperlebar sedikit Ya sekitar 75 cm x 60 x 50 cm Tinggi kaki tetap 50 cm Kenapa diperlukan diperlukan kandang jantan? Kenapa diperlukan kandang jantan? Dan juga box-box untuk tempat anak-anak kelinci yang baru lahir Itu ditempatkan di kandang-kandang jantan sendiri Ukurannya sekitar 30 x 30 x 30 cm Terima kasih telah menonton!